Ada orang yang membangga-banggakan nasabnya yang kemudian dia berapa namanya mengadu nasib dengan menjual nasab. Nah ini orang selalu membanggakan nasabnya tapi dengan nasab itu bisa saja dia berharap dengan dibanggakannya nasabnya kemudian nasibnya menjadi berubah. Orang-orang penjual nasab ini sebenarnya adalah orang-orang yang miskin narasi ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebersa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini ada beberapa orang yang meributkan tentang nasab, teriah, dan seterusnya. Yang menjadikan dunia maya menjadi bergoncang karena ada orang yang membangga-banggakan nasabnya. Yang kemudian dia berapa namanya mengadu nasib dengan menjual nasab. Nah ini orang selalu membanggakan nasabnya tapi dengan nasab itu bisa saja dia berharap dengan dibanggakannya nasabnya. Kemudian nasibnya menjadi berubah. Orang-orang penjual nasab ini sebenarnya adalah orang-orang yang miskin narasi ketakwaan. Sebab orang yang menjual nasab dan mengadu nasib dengan nasabnya sebenarnya dia tidak punya kebanggaan kecuali dengan bernasab itu. Dan ini tentu saja sangat-sangat memalukan. Karena kalau kita lihat Islam tidak mengajarkan agar kita berbangga dengan nasab. Bahkan Islam pun tidak mengajarkan kita untuk berbangga dengan ketakwaan kita. Allah berfirman misalnya Janganlah kau mengklaim bahwa kau adalah orang yang bersih, orang yang suci, orang yang tidak bernoda dan sebagainya. Apalagi hanya berbangga dengan nasab. Nah nasab ini akan menjadi berguna dan bermanfaat apabila dibarengi dengan ketakwaan. Misalnya orang yang mengaku zuriyat rasul atau betul-betul zuriyat rasul seharusnya dia menjadi pengikut ajaran rasul. Menjadi mencontoh apa yang pernah dicontohkan rasul. Sallallahu alaihi wa sallam. Apa yang menjadi tapak nabi sallallahu alaihi wa sallam. Bukan berbicara nasab-nasab dan kemudian berjudi dengan nasab kemudian ingin mendapatkan nasib yang baik. Ini pasti rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sangat tidak suka terhadap orang-orang yang hanya membangkakan nasabnya. Tapi memalukan nasabnya. Memalukan para luhurnya. Memalukan para nenek moyangnya. Orang-orang bersandar para nasab ini. Saya ulangi adalah orang-orang kehilangan narasi dan kehilangan semangat untuk membangun ketakwaan maksimal. Pemirsa saimin dan saimat, kaimin dan kaimat, rahimakumullah. Nah gejala dan fonema seperti ini. Fenomena seperti ini belakangan muncul. Sehingga memenimbulkan kegaduhan. Kegaduhan di tengah-tengah mayoristat muslim pada saat ini. Ada yang mengaku Habib. Kemudian dia merasa sangat beruntung karena Bernasabkan silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Keindahan Islam, mencemari para luhurnya, mencemari para kakek uyutnya yang menjadikan nasab itu menjadi ternoda oleh tindakan-tindakannya yang sangat tidak bersesuaian, tidak cemestrik dengan apa yang dilakukan oleh para luhurnya. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ada kesombongan di dalam dirinya, ada keangkuhan, ada kenyalanian-kenyalanian yang kadangkala bikin orang itu bisa mungkin terlalu kasar untuk menyatakan jicik ya. Tapi yang jelas mual, karena ada orang-orang bertingkah tidak sewajarnya sebagaimana diajarkan Rasul, ada kepongahan, ada arogansi ya. Tapi bungkusnya adalah bungkus nasab. Ini menjual zuriatur Rasul, bangga dengan disebut Habib misalnya, atau bangga mungkin disebut Gus, atau bangga disebut dengan anak Kiai. Yang semuanya sebenarnya menjadi kendala bagi dia untuk bertakwa secara maksimal kepada Allah SWT. An Nabi SAW mengajarkan pada kita semua misalnya, bagaimana Sang Rasul ini memberikan panduan agar kita berburu takwa, bukan berburu nasab. An Nabi SAW bersabda, Tidak ada keutamaan bagi orang-orang Arab, tentu saja ini orang Arab dan semua orang Arab tentunya. Tidak pula orang-orang Arab tidak pula warna kulit hitam terhadap kulit putih. Wala abiyat al-aswad, tidak pula kulit putih terhadap kulit hitam. Jelas panduannya. Apa kata Rasul? Illa bit taqwa. Kecuali dengan ketakwaan, dengan kesalahannya, dengan kewaraannya, dengan kezuhutannya, dengan kesabarannya, dengan syukurnya, dengan tawakalnya, dengan ridhanya kepada Allah SWT. Maka orang-orang yang berbangga-bangga dengan nasab, tapi amalnya, amal Abu Jahal, itu malah dosanya dua. Ya, dosanya dua. Dosa klaim bahwa dia geturan duria rasul, tapi kerjaannya seperti kerjaan Abu Lahab misalnya. Berarti dia dosa klaim dan dosa aksi. Pemirsa, pemusulimin dan muslimat yang berbahagia. Sekali lagi, ingatlah firman Allah SWT yang mengatakan. Allah SWT berfirman dalam kitabnya yang mengatakan ini, Ya, yu nas, indah khalaknaku, min zakharin wa unsa. Wai manusia, ketawilah, sadarilah, mengertilah, ya, yu nas, seluruh manusia. Ya, yu nas, indah khalaknaku. Sesungguhnya Aku, kami Menciptakan kalian semua Min dhaqarin wa untha Dari jenis laki-laki Dan jenis perempuan Wajallakum shu'oban Wa qabail Lalu aku jadikan kalian semua Shu'ob dan kabilah-kabilah Bangsa dan kabilah-kabilah Lita'arafu Agar kalian semua Saling-saling mengenal Saling berinteraksi, saling berkomunikasi Saling sharing idea Dita'arafu Kemudian ujungnya Allah berfirman Inna akramakum Indallakum Sesungguhnya orang yang paling baik di tengah-tengah kalian Adalah orang Yang paling takwa Kepada Allah SWT Bukan khairukum nasaban Bukan khairukum nasaban Perbuatan-perbuatan tercelah Kecuali Bahwa Dia bernasam baik Dan bertindak baik Dan meniru Para leluhur mereka Baik yang mengaku Atau betul-betul dia sebagai turun nabi Baik pula sebagai turun kiai Yang kemudian bergerakus Atau habib Atau Apa namanya Syarifah Atau syarif Dan Lain-lain Apabila Ketakuan tidak ada Maka sebenarnya nasib Nasab Itu Menjadi Bernilai Nol Karena Yang dilihat Allah SWT Ibn Allah La yandur Ila ashabikum Wala ila suharikum Walakin Yandur Ila kulubikum Wala ila ashabikum Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Ibn Allah Sungunya Allah La yandur Tidak melihat Tidak memperhatikan Ila suharikum Ila ashabikum Ila ashabikum Walakin Yandur Ila kulubikum Allah melihat pada Apa yang adalah Hati kalian semua Ia ini ketakuan Kita Kepada Allah SWT Orang yang mengadu Nasib dengan nasab Adalah orang-orang yang Disorientasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh